Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi kita kembali bertemu dengan Prof. Edi Kali ini kita membahas isu yang paling kekinian Berkaitan dengan pembaruan hukum pidana yang paling vital Yaitu pembentukan RUU hukum pidana Dimana Prof. Edi sebagai salah satu pakar dari pemerintah ya Prof ya Untuk membentuk KUHP Menurut Prof. Edi dari proses pembentukan yang sudah dilalui sepanjang ini Dan sampai saat ini Titik saat ini menurut Prof. Edi ini terburu-buru atau bagaimana urgensinya Prof? Begini Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini Yang ketika membuat atau mengkodifikasikan KUHP itu dalam waktu yang singkat tidak ada Belanda ketika terlepas dari jajahan Perancis Membutuhkan waktu 70 tahun Dari 1800 sampai 1870 untuk memperbaharui KUHP Dan pengalaman-pengalaman negara di dunia memang berkisar antara 60 sampai 70 tahun Yang cukup cepat memperbaharui KUHP nya Pasca kemerdekaan itu adalah Portugis Portugal ya Dia sekitar 50 tahun Indonesia 74 tahun Tetapi KUHP itu sendiri baru dirancang Itu tahun 1963 10 tahun sebelum saya lahir Berarti sudah waktu 56 tahun Harus kita akui dan harus kita beri apresiasi Bahwa Presiden Dalam hal ini adalah sebagai kepala pemerintahan bersama-sama dengan DPR periode 2014-2019 Yang menunjukkan komitmennya Menunjukkan etikat baiknya Untuk mempercepat Pembahasan Rancangan kita Pundang-undang Hukum Bidana Dan sebetulnya kita sudah sampai pada penghujung Ini sudah 4 tahun kita bahas Kita berdebat Berdara-dara Mendengarkan masukan dari masyarakat Sehingga sebetulnya Tidak ada kata terburu-buru Bahwa Menimbulkan kontroversi Itu sesuatu yang tidak mungkin dapat dihandari Kita membuat KUHP Tidak bisa kita mencontohkan Di Jerman seperti ini Di Belanda seperti ini Di Amerika seperti ini Tidak bisa Belanda, Jerman Mereka ini homogen Indonesia ini multi-religi Multi-culture Multi-ethnis Tidak mudah Untuk mengakomodasi Untuk mencari middle way Dalam Menyusun KUHP Karena setiap isu yang dibangun itu Ada yang setuju Tapi ada juga yang kontra Sehingga selama ini pemerintah selalu mencari win-win solution Untuk mengakomodasi Antara yang pro dan yang kontra Teman-teman aktivis-aktivis masyarakat sipil ya Atau Apa Civil society Dalam satu isu saja Mereka saling berdebat Contohnya adalah mengenai pidana mati Kalau Mas Akbar tanyakan kepada aktivis anti korupsi Mereka meminta untuk koruptor itu dijatuhi pidana mati Tetapi para aktivis Pegiat ya Atau pegiat HAM Mereka Meminta untuk pidana mati dihapus Jadi sesungguhnya masalahnya sebenarnya bukan ada pada pemerintah atau pada DPR Tapi pada aktivis itu sendiri Pada civil society sendiri Gimana nih pegiat anti korupsi minta hukuman mati koruptor Pegiat HAM minta korupsi Pidana mati dihapuskan Jadi kita mau yang mana Kalau kita mau mengikuti pegiat anti korupsi Kita tidak setuju dengan pegiat HAM Kalau kita mau setuju dengan pegiat HAM Kita bertentangan dengan pegiat anti korupsi Sehingga Yang diambil oleh pemerintah dan DPR adalah pidana mati Saya menggunakan istilahnya Prof. Muladi itu sebagai Indonesian Way Oke Jalan tengah ya Jalan tengah ya Apa Oke pidana mati ada Sebagai pidana khusus Dapat di alternatifkan dengan percobaan Selama 10 tahun Kalau terpidana mati itu berkelakuan baik Maka hukuman mati itu dirubah menjadi hukuman 20 tahun atau hukuman sumber hidup Berarti itu ada proses akomodasi ya Prof. Dari sekian banyak kontroversi segala macam Kan kemarin sempat rame juga penolakan besar-besaran karena ada isu mau 24 September disahkan Tapi karena penolakan itu kemudian ada isu Presiden Jokowi Saya juga belum tahu ya Presiden Jokowi Bukan isu itu sudah Jadi Presiden menunda pengesahan Tadi pagi saya di TV One ya Sampai Indonesia pagi Pertanyaan reporter Presiden Jokowi Menunda Bukan membatalkan RUKWP Menunda ya betul Saya katakan bahasa Presiden itu sangat tepat Memang bukan membatalkan Menunda Mengapa menunda Saya mengambil hikmah dari penundaan pengesahan KHWP ini Artinya Tadi saya katakan Multiculture, multietnis, multireligi Tidak gampang Pasti menimbulkan kontroversi Sehingga Presiden menganggap ini harus disosialisasi Dibicarakan lagi Dengan tenang, dengan kepala dingin Kemudian mencoba mencari titik temu Di antara berbagai kepentingan Berbagai isu-isu yang kontroversi tersebut Meskipun saya juga harus mengatakan bahwa Tadi pagi sudah saya katakan di TV One ya Saya hakul yakin Saya percaya betul Bahwa mereka Yang menolak RUKWP itu Tidak membaca KUHP secara utuh Siap Mereka pasti hanya melihat pada buku 2 Tentang tindak pidana Yang ada Perbuatan bla 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 Diancam pidana sekian Tahun penjara atau dendam sekian Mereka tidak membaca buku 1 Contoh konkret Tadi pagi kemudian Tadi pagi di TV One Kebetulan Salah satu yang dijadikan langsung Itu adalah seorang artis Oke Dia mengatakan Prof kami ini bekerja 20 Apa Shooting Apa Dan apa 24 jam Pagi pulang pagi Malam pulang malam kan Kira-kira Begitu ini gimana Nah saya bilang inilah Karena mereka hanya membaca Bunyi pasal Tapi tidak membaca buku 1 Iya Kan dikatakan Kalau perempuan malam hari Kemudian apa Terlunta-lunta Dikenakan pidana Maksimum 3,5 tahun Dan denda Sekian juta Ada kata-kata disitu adalah Terlunta-lunta Iya Itu yang pertama Yang kedua Mereka tidak membaca dalam buku 1 Bahwa di dalam buku 1 itu Ada alasan penghapus pidana Iya Salah satu alasan penghapus pidana itu adalah Berupreh Apa itu berupreh Hak jabatan Hak pekerjaan Artinya apa Orang yang melakukan pekerjaan itu tidak bisa dipidana Betul Jadi kalau seorang artis dia selesai shooting malam hari atau dini hari Lalu pulang Itu tidak bisa dikenakan pidana karena terlunta-lunta di jalanan Karena dia baru selesai menjalankan pekerjaan Nah ini mereka tidak membaca Tidak membaca Tidak membaca Saya yakin tidak membaca Jadi langsung kontra Langsung kontra Langsung kontra Tapi tidak membaca Kemudian yang berikut Apa namanya Misalnya The living law ya Hukum yang hidup dalam masyarakat Ingat sekali lagi bahwa kita ini adalah multi culture Apa yang benar di daerah ini belum tentu benar di daerah Betul lain-lain Sehingga kita mencari jalan tengah Misalnya dalam buku 1 itu dikatakan bahwa salah satu Dari alasan penghapus pidana itu Kita akan melihat kepada kearifan lokal Ini juga orang yang baca Jadi langsung saja meng-counter Sehingga saya kira Kembali lagi saya positive thinking dan Mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh presiden Untuk menunda pengesahan KUHP itu Supaya selain sosialisasi Dibuka ruang publik Untuk menerima masukan Tetapi sekaligus kita akan Mesosialisasi secara Utuh kepada publik ini loh Maksud pasal ini seperti ini Karena saya yakin Teman-teman yang menolak itu Mereka tidak paham Tidak melihat KUHP secara utuh Secara komprehensif Jadi saya tidak menjadi soal sebetulnya Pada awalnya saya khawatir Kalau KUHP ini ditunda pengesahannya Maka menurut politik legislasi kita Pembahasannya dimulai dari nol Ternyata ini syukur alhamdulillah DPR dan pemerintah Pada hari Rabu tanggal 18 September Itu sudah melakukan revisi terhadap Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Jadi sebetulnya sudah ada jaringan pengaman Yang disiapkan oleh pemerintah dan DPR Kalau ada undang-undang yang belum disahkan Kemudian akan dilihat lagi Pembahasannya tidak perlu dari awal Jadi istilahnya carry over Kalau saya tidak salah menurut Ya menurut presiden kemarin Ada sekitar 14 atau 15 pasal yang bermasalah Artinya apa? Kita tidak usah lagi membahas pasal 1 Sampai pasal 700 sekian Tapi cukup kita akan mendalam pada 15 pasal Yang dianggap kontroversi Dalam konteks ini Saya katakan presiden sudah benar Dengan mengatakan bahwa kita menunda Pengesahan untuk kita melihat lebih mendalam Dengan kepala dingin sekaligus Men-sosialisasikan ini kepada masyarakat Supaya tidak lagi timbul kontroversi Saya yakin kalau kita ajak rebuk Kita memberikan pemahaman secara utuh Mereka akan paham Tadi pagi di TV One itu saya jelaskan kepada Vera ya Sumber seorang artis itu Dia baru ngerti Oh begitu tuh Prof Iya karena Anda hanya membaca pasal itu Tanpa melihat di buku 1 Mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip umum dalam hukum bidana Berarti Prof Eddy Ini berarti pasti ditunda sampai dengan periode DPR selanjutnya Dan no problem Tidak ada masalah Tapi optimis bahwa dia akan disahkan Ya aku yakin bahwa dalam waktu yang tidak lama akan disahkan Setelah 14 atau 15 pasal itu Kita renungkan kembali Kita lihat warning yang tepat di dalam pasal itu seperti apa Supaya tidak menimbulkan multitafsir Kita mengajak rebuk Pihak-pihak yang memang tidak setuju Apa ketidaksetujuannya Tapi kita akan tetap berusaha untuk memberikan pemahaman Mengapa kita merumuskan seperti ini Jadi ya memang untuk menghindari kegaduhan ya Jadi ya memang ada baiknya juga ya Cooling down dulu lah Cooling down dengan tenang Kita akan menjelaskan itu kepada masyarakat Prof kalau boleh tahu satu atau dua pasal Dari 15 pasal tadi yang bermasalah Yang menurut Prof paling krusial Ya sebetulnya semua krusial Semua isu adalah penting ya Yang menjadi pertanyaan itu sebetulnya adalah Kejahatan terhadap kesusilaan Berkaitan dengan perzinahan Berkaitan dengan kumpul kobo Ini memang menjadi perdebatan Dan perdebatan itu bukan saja dari masyarakat sipil Saya katakan bahwa ketika kita berdebat di panjang Di panitia kerja Di sinilah saya senang dengan teman-teman anggota dewan ya Khususnya teman-teman komisi 3 yang terlibat dalam panjang Mereka sangat kritis 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 sekali Jadi sebetulnya apa yang dikhawatirkan Yang dipertanyakan oleh masyarakat Itu dipertanyakan semua Oleh teman-teman dewan Satu pasal itu kita bisa berdebat bisa satu dua jam Hanya untuk satu pasal Tetapi kemudian setelah kita memberikan pemahaman Teman-teman dewan bisa menerima Jadi tidak benar juga ya Kalau kita misalnya a priori terhadap Dewan asal main ketok palu Oh enggak Asal asalan dan lain sebagainya Stigma tersebut Jadi kita selalu mencikir dewan Padahal tidak Saya khusus untuk komisi 3 Saya ya saksi hidup lah Bahwa mereka mempunyai pemikiran yang sangat logik Mempunyai pemikiran ilmiah Dan betul-betul Memperdebatkan apa yang terjadi di masyarakat Dan pemerintah mampu menjelaskan itu ya Cuma bahwa sekarang ditunda kembali lagi Ini adalah kesempatan kita untuk Mensosialisikan kepada masyarakat Mengenai isi kandungan KUHP itu Sehingga nanti pada saat disahkan Tidak lagi menimbulkan kontroversi Tapi menurut Prof ini sendiri Solusinya terkait kejadian kesusilaan itu Tetap diatur atau Aduh kira-kira Kalau bisa akan boleh dibahas Memang ya Kalau boleh dibahas ini Ini ya memang itu terlalu masuk pada Rana Private Private Tetapi ya sekali lagi Karena kita multi culture Multi etnis Multi religi Ya Mau tidak mau harus diatur Tetapi kita akan mencari Wording yang tepat Sehingga tidak multi tafsir Dan bisa mengakomodasi kepentingan berbagai pihak Dan itu kan kemarin ada aturan delikat uang Tapi kan yang kepala desa Bener-bener sudah dihapus ya Prof Seingat saya dalam perdebatan itu Sudah dihapus Kalau tidak salah Dimasukkan dalam penjelasan Dan lain sebagainya Oh Ya soalnya itu yang cukup ramai di media Terus pasal yang kemudian Kontroversi itu kan pasal tentang penghinaan presiden Saya selalu mengatakan Eh Kepala negara lain saja dilindungi Masa presiden kita tidak dilindungi Itu yang pertama Yang kedua Mereka mengatakan bahwa kita sudah meratifikasi ICCPA Betul Ada mengenai hak-hak sipil, hak politik dan lain sebagainya Saya selalu mengatakan Ingat Apapun instrumen internasional yang kita ratifikasi Iya Iya betul Itu tidak dijadikan sumber tertinggi Betul Apapun yang kita ratifikasi dalam konteks Hukum Indonesia Sumber kita adalah Pancasila sebagai sumber Dari segala sumber hukum Jadi ICCPA Konfesi yang lain Apapun yang kita ratifikasi Kita harus menjadikan dengan Pancasila Iya Kalau Anda menghapus soal penghinaan kepada presiden Apakah Anda hendak mengatakan Bahwa penghinaan terhadap presiden itu sesuai Dengan sila kedua Komunisannya ada dan berada Oleh karena itu dalam konstruksi pasal Mengenai penghinaan terhadap presiden Itu sudah dibuat sehalus mungkin Yang pertama Ada alasan menghapus pidana Oke Bahwa kalau itu disampaikan untuk kepentingan umum Maka tidak bisa dituntut Siap Apa kepentingan umum itu? Yang mengkritik Mengkritik kebijakan presiden itu sah-sah saja Betul Tetapi yang salah itu jika martabat presiden direndahkan Misalnya Mempersonifikasikan presiden Dengan Apa namanya Hewat atau dengan Hal-hal yang tidak pantas Itu sudah merendahkan martabat presiden Dan ingat Bahwa presiden itu adalah simbol negara Jadi tidak bisa martabatnya direndahkan Kalau kita mengkritik kebijakan itu No problem Misalnya kita mengatakan Presiden salah nih dalam menggabung kebutuhan Seharusnya begini, begini, begini Tidak menjadi soal Itu bukan menghina Itu mengkritik Tetapi kalau mengatakan Presiden bla 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 Artinya menyamakan presiden dengan Kebun binatang Itu merendahkan Martabat Harkat dan martabat Ingat bahwa presiden adalah simbol negara Itu bisa dipidana Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua Ingat bahwa penghinaan terhadap presiden itu adalah delik aduan Jadi Bukan orang lain yang mengadu Yang mengadu itu adalah presiden Atau wakil presiden Cuma saja memang ada ayat yang mengatakan Presiden bisa menyampaikan pengaduan secara tertulis Itu untuk menjubatani ya Dan saya kira itu tidak ada masalah Jadi Ya Di satu sisi Kekhawatiran masyarakat itu Menurut saya Lebih pada ketidakpahaman Ketidakpahaman terhadap Substansi KUHP Tetapi di sisi lain Saya mengambil nilai positif Penundahan pengesahan RUKUHP oleh presiden itu Untuk mengajak kita kembali Berembuk Membuka ruang publik Tidak saja menerima masukan Tetapi juga memberikan pemahaman Supaya kita mempunyai kesamaan Frekuensi Baik diantara masyarakat sipil Antara pemerintah dan DPR Dan terlebih juga nanti kepada aparat penegah hukum Sehingga betul-betul memahami Dan tidak asal tangkap Tidak asal tahan Tapi melihat Ini sebetulnya substansi dari pasal tersebut aparat Jadi kita harus melihat secara kajian Ini aktual daripada emosional Karena nanti emosional cuma membaca satu pasal Setafsir Jadi harapannya tetap optimis Kedepang bisa disahkan Dan berdampak baik untuk masyarakat Ada tambahan? Cukup Terima kasih Prof. Edy Mudah-mudahan mencerahkan Bagi yang sedang menikmati Dan mengetahui tentang RU Hukum Bidana Terima kasih Terima kasih Terima kasih